Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan, dibayarkan pada saat TP, dan pada saat sudah selesai, itu didunasi. Masuk rekening siapa itu? Semua, Alhamdulillah, kalau saya dapatkan, itu semua saya berikan dan masuk rekening industri saya. Karena saya dari awal, saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Fena Melinda, yang diduga dilakukan oleh Ferry Irawan suaminya, itu terungkap dan diungkapkan oleh polisi. Dan hasilnya seperti ini. Fena Melinda dan Ferry Irawan itu menikah pada hari Senin 7 Maret 2022. Pasangan ini menggelar akad nikah di Bali dan disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi Sohasta. Jadi ini baru menikah bulan Maret 2022. Polisi menyatakan bahwa kami menerima barang bukti dari Polda Jawa Timur, itu ada lima sampel. Salah satunya adalah darah yang berada di lantai, ucap Kabit Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Dengan barang bukti tersebut, akhirnya polisi mengungkapkan bahwa darah yang didapati di lantai tersebut, itu diperiksa dan dicocokkan dengan darah milik Fena Melinda. Dan hasilnya memang benar dan terbukti bahwa itu adalah darah milik ibu tiga anak ini. Untuk memastikan apakah betul bahwa darah yang dilantai itu adalah darah milik Fena Melinda, maka dilakukan pemeriksaan DNA. Hasilnya identik dengan darah Fena Melinda. Rupanya bercak darah itu bukan satu-satunya bukti kuat yang turut diperiksa sebagai kasus terkait KDRT yang dialami oleh Fena Melinda ini. Ada juga sobekan kain dari kaos coklat, serta handuk putih yang turut diperiksa untuk memperkuat kasus ini. Ketika barang bukti tersebut diperiksa, seluruhnya itu cocok dengan barang milik saudara Fena Melinda. Ucap ke polisian. Terkait dengan kasus Fena Melinda dan Ferry Irawan ini, pihak pelaku sudah sah menjadi tersangka tindak pidana KDRT. Kendati sudah menjadi tersangka, namun Ferry Irawan itu tetap membantah bahwa tidak melakukan kekerasan pada istrinya tersebut. Ini menjadi pelajaran ya, bahwa menikah mewah yang dilakukan bulan Maret 2022, itu berakhir dengan kisru seperti ini. Apa adanya menjalani kehidupan dan meniat bersama untuk melihat kehidupan yang lebih baik. Teman-teman sekalian, bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.